Oke halo guys kembali lagi bersama saya di channel Philip gaming kali ini kita masih bermain game art of war 3 dan disini saya mau tahu cara menang di turnamen yang baru ya guys yaitu turnamen partner yang dapat diandalkan jadi kita disini pakai fraksi merah atau resisten dan langsung aja kita lihat gameplay ulangnya by the way disini lawan kita orang Cina ya guys Fu Chuong kita nggak boleh kalah guys di awal game seperti biasa kita bangun base dulu jadi turnamen kali ini kita memiliki partner ya guys ya tapi partner kita ini bukan orang melainkan bot atau AI makanya judulnya partner yang dapat diandalkan jadi kita percepat aja langsung lima kali seperti biasa kita keluarkan infanter kita untuk buka map dan mengambil container sumber daya karena itu penting ya guys kita langsung intai ke markas musuh kita jadi musuh kita ini yang warna hijau ya guys dan partner dia nih yang botnya warna biru kita sebarkan infanter kita kemana-mana nah nah jadi di sini ada kontainer besar yang bakal jadi yang bakal kita rebutin ya guys nah di awal game ini sepertinya partner saya pasukan dari partner saya sedikit lebih mendominasi daripada pasukan dari partner musuh kita guys kontainer ini penting ya guys apalagi kontainer besar karena banyak sumber dayanya kalau kita dapat semua kita bisa bangun base kita lebih cepat lagi kita bisa keluarkan unit-unit yang ngeri ya guys nah disini baru kelihatan pasukan dari partner musuh sudah mulai keluar mereka guys ya heavy assault tapi masih ditekan sama pasukan dari partner saya kita sambil bangun base sambil melakukan pengintaian pengintaian itu harus terus ya guys ya supaya kita bisa tahu apa saja yang sudah berubah di markas musuh nah disini dia udah buat dua bunker satu menara pertahanan udara dan satu pabrik tank lanjutan ini pabrik tank lanjutan untuk produksi typhoon guys nah disini satu lagi menara pertahanan udara kenapa dia bangun menara pertahanan udara karena tadi itu dia udah ngelihat helikopter kita guys jadi dia panik dan langsung bangun bangun menara pertahanan udara padahal kita nggak nggak mau serang full helikopter ya guys ya itu hanya teknik ancaman guys pasukan dari partner kita sedikit masih mendominasi mendominasi disini sedikit lebih banyak daripada pasukan dari partner musuh dan disini dia heavy assault dari partner musuh kita ini banyak sekali ya guys ya kita tahan dulu kita sabar dulu kita fokus untuk mengeluarkan sedikit demi sedikit pasukan kita seperti granider ini untuk jaga-jaga dan sambil membangun base kita guys jadi kita sambil produksi unit sambil bangun base jangan jangan kita keenaan bangun base kita nggak ada unit guys jadi kita ketika kita diserang ya udah kita langsung habis kita langsung rata karena nggak ada unit untuk bertahan ya guys ya di sini ada penampakan yang sangat mengerikan guys heavy assault dari partner musuh terlihat banyak sekali ya guys ya ngomong-ngomong saya juga kurang tahu disini musuh kita yang biru apa yang hijau guys saya kurang tahu tapi dari gameplaynya sepertinya partner dari musuh kita ini yang biru ya guys ya karena komputer ini selalu mengirimkan pasukannya ketengah-tengah ini guys seperti partner saya ini tapi kita fokus dulu kita disini udah punya hero kelas 2 yaitu mole lumayan juga nih guys untuk bertahan kita percepat 5 kali nah kenapa kita bangun wall atau dinding berjarak seperti ini guys nah 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 agar mengalihkan serangan dari musuh ya guys ya kita diserang oleh pasukan dari hijau kita coba untuk bertahan ini kita keluarkan turut dari moleh demiknya lumayan juga ya guys ya turut ini tapi nggak punya darah yang cukup tebal kita disini berhasil bertahan ya guys ya itu gunanya dinding yang berjarak seperti ini guys dan lagi disini partner saya mengirimkan beberapa pasukannya dan musuh kita dua-dua disini pasukannya sudah mendominasi jadi kita lepaskan saja kontainer besarnya guys nggak apa biar aja diambil tuh kita tarik mundur dulu pasukan kita karena kita kalah jumlah ya guys ya kita fokus dulu sambil membangun B sambil mengeluarkan unit kita untuk bertahan karena serangan serangan kita itu benar-benar harus matang ya guys ya sekali serang harus langsung menang itu prinsip kita ya guys pakai prinsip lain ini juga boleh tapi kalau menurut saya seperti itu aja jurni partner kita cukup prihatin karena kita nggak pernah datang bantu kita fokus dulu sama base kita kita letakkan di sini beberapa Jaguar tank untuk bertahan dan unit dari hijau menyerang kita guys beberapa kali kita diserang ya guys ya ini yang kedua ya guys kita coba bertahan kita pindahkan pasukan kita kalau dibiarkan bakalan hancur langsung kita aktifkan pertahanan 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 umum yang paling kuat ya guys ya karena ini turnamen jadi nggak apa-apa guys nggak apa-apa kita pakai booster yang kuning pabrik tank kita hancur guys pabrik tank kita hancur kita kita ratakan pasukannya guys ya kita bangun lagi pabrik tank saya nggak nggak pernah berhenti guys ya mengirim pasukan ketengah ini jadi musuh kita sebenarnya sudah lebih unggul dari segi sumber daya guys karena sudah beberapa kali dapat kontainer besar sedangkan kita fokus bertahan dulu dari serangan-serangan mereka karena disini pasukan dari partner musuh yang biru ini udah banyak kali guys ya udah banyak heavy assault ya guys heavy assault ini cukup berbahaya kalau jumlahnya terlalu banyak jadi cara mengontornya adalah dengan memproduksi granider juga makanya saya disini nggak berhenti produksi granider ya guys ya karena kalau kita produksi tank mungkin akan cepat hancur karena jumlah tank kita masih sedikit disini dan saya disini mau buat leviathan kita diserang ya guys ya kita diserang oleh hijau dan biru guys musuh kita dengan partner yang menyerang kita sudah membawa sudah membawa torrent disitu yang membombardir markas kita kita coba bertahan ya guys ya jadi kita nggak boleh menyerah guys sampai hasil akhir ya guys ya disini kita keluarkan turret dari mole saya pikir disini adalah akhir dari kita ya guys ya ternyata kita masih bisa bertahan sepertinya kita produksi lagi satu persatu granidernya ternyata ini sangat berbahaya guys ya karena dia punya beberapa peluru roket kita kehilangan menara sniper kita ya guys dan kelihatannya dia mundur kita dekratis saja itu torrentnya pakai granidernya disini leviathan kita sudah keluar ya guys ya tapi kita tahan dulu jangan sampai musuh melihat nanti musuh bangun counternya banyak-banyak guys ya kita tahan dulu kita ikuti saja dulu alurnya guys dan musuh kita mencoba menyerang base dari partner kita guys ya menggunakan torrent jadi ini titik-titik kuning yang ada di map ini guys di minimap ini itu tanda letak container besar ya guys ya kita coba bantu partner kita kita kirim beberapa helikopter untuk menghancurkan torrent ya guys karena torrent ini bencana guys kalau dikasih free hit dia bencana guys ya seperti layla di late game ya guys ya kalau free hit bencana guys ini jangan kita biarkan guys ya di menit-menit segini tampak unit musuh kita lebih banyak ya guys ya mereka selalu mendominasi guys timbang kita dan kita tarik mundur dulu kita tarik mundur kita bersiap untuk kemungkinan serangan ya guys ya kitab produksi unit lagi kita gak boleh berhenti produksi unit guys dan kita diserang lagi nih guys kita berkali-kali diserang ya guys ya dan serangannya pun gak tanggungkan prajuritnya banyak heavy assaultnya sebanyak itu guys ya bikin merinding guys karena the make dari heavy assault ini cukup gila guys ya kepada tank dan bangunan kita kita coba bertahan semaksimal mungkin guys ya dan terpaksa disini kita kirim leviatan kita guys pertahanan umum kita aktifkan untuk mengurangi damage dari serangan musuh kita guys ya leviatan kita disini mengeluarkan nuklir dan sepertinya tidak terlalu tepat sasaran tapi lumayan guys ya untuk mengurangi jumlah dari unit musuh guys kita coba bertahan lagi dan serangan serangan tak henti-henti nih guys ya dan disini partner kita juga untungnya mengirim pasukan guys jadi agak menyulitkan dan membingungkan membingungkan musuh kita untuk menyerang atau berkumpul di tengah ini ya guys ya jadi setelah penyerangan tadi kita fokus untuk produksi unit lagi sebenarnya sebenarnya saya disini sudah geram guys ya karena kita sudah tiga kali guys serang dan pasukan mereka selalu datang dengan jumlah yang banyak kita coba kirim leviatan kesini untuk mendominasi wilayah tengah ini ya guys ya lihat guys pasukannya gak habis-habis guys pasukannya gak habis-habis guys jadi sebenarnya saya saya disini sudah sedikit kesal ini pasukan musuh kapan habisnya cowok pasukan kita habis lagi kita tarik mundur si leviatan kita kita fokus untuk produksi unit lagi nah ini tanda di tengah ini berarti ada kontainer besar disitu guys ya dan udah pasti musuh kita yang ngambil meskipun musuh kita dapat banyak kontainer besar gak jaminan guys ya bisa menang 100% ya guys karena yang paling penting disini adalah strategi guys kita harus punya strategi seperti yang dikatakan oleh Kakashi sensei strategi itu penting guys ya seni dan strategi ya guys kita biarkan saja dulu partner kita dan kita kedatangan tiga zeus terus dari sebelah kanan base kita kita kirim beberapa granider ya guys ya ini cukup kira-kira untuk meng-counter tiga zeus ya guys ditambah dua helikopter kita ini kita coba menyerang sekali dan lumayan banyak unit dari musuh guys ya bangkernya juga ada tiga empat nuklirnya meluncur dan boom menara roketnya rata dengan tanah guys ya kita tarik lagi leviathan kita kita gocek-gocek ya guys ya lumayan untuk menghabiskan unit dari musuh kita nah leviathan kita disini mau dikepung guys mau dikepung sama kita para juridnya biru guys ya partnernya datang membantu guys dan base dari partner kita juga diserang balik sama musuh kita yang warna hijau disini kita bakal tarik mundur aja leviathan kita karena bahaya leviathan jangan solo ya guys ya karena solo itu berat kalian bisa tanya sendiri sama player-player solo solo itu berat guys ya kita kirim helikopter kita untuk bantu partner kita dan kita kelihatan disini dan kita lihat disini pasukan dari musuh kita enggak habis-habis guys ya jadi disini saya coba coba strategi baru kita pindahkan unit ke sini kita pindahkan unit ke sini untuk menyerang base dari partner musuh kita guys ya yang biru guys ya tapi kita harus hati-hati karena kalau ketahuan mereka bakal siap-siap disitu semua guys jadi kita pelan-pelan dulu leviathan disini masih menggocek-gocek manja dan karena gak ada jalan lain kita kita langsung langsung habisin aja ini pasukan biru guys sayang sekali guys ya disini kita harus kehilangan leviathan kita guys kehilangan leviathan itu adalah kerugian yang besar ya guys ya karena biaya produksinya saja enggak enggak sedikit guys dan sepertinya ini adalah moment of truth kita bakal kirim semua pasukan kita ke markas biru atau base dari musuh kita guys ya nah disini kita lihat disini banyak dari heavy assault eh guys ya jadi kita tarik saja helikopter kita ini ke ujung dari base musuh ini dan disini banyak sekali granider granider kita guys ya nah ini makanya saya bilang counter dari heavy assault ini adalah granider juga guys dan helikopter kita disini free hit didatangi oleh heavy assault mereka lagi dan kita tarik lagi ya guys ya kita jangan biarkan helikopter kita berdiam diri guys karena bisa hilang sekejap mata guys ya dengan jumlah heavy assault sebanyak itu ya guys nah ini disini kita abaikan saja kita fokus menyerang base dari musuh kita guys granider versus heavy assault ya guys ya disini juga ada armadillo dan helikopter kita disini masih free hit jadi begitu ya guys ya kalau musuh memiliki banyak heavy assault kita juga produksi heavy assault yang banyak guys ya atau granider kalau di tim merah itu namanya granider ya guys bedanya heavy assault sama granider ini udah saya jelaskan di video sebelumnya tentang perkenalan unit ya guys ya buat pemula bisa lihat di dan ini sepertinya detik-detik dari kemarangan kita guys ya jadi walaupun kita seperti tadi udah diserang berkali-kali kita jangan menyerah ya guys ya menyerah itu ke pantang guys kita harus berperang sampai titik darah penghabisan ya guys ya dan menurut saya ini adalah base dari musuh kita guys oke kalau kalian suka videonya silahkan klik tombol like-nya ya guys ya silahkan klik tombol like-nya ya guys ya kalau kalian suka videonya supaya saya semangat supaya saya semakin semangat membuat video terbaru guys ya dan thanks for watching guys ini adalah kemenangan kita guys ya ya ya